Intro Kembali di channel bunda hf Kali ini bunda akan masak ayam woku Serta review bumbu woku Alasafsuna Penasaran seperti apa? Yuk kita siapkan bahan bumbunya Daging ayam Untuk di bumbu woku Bisa ayam atau bisa seafood Kalau misalkan yang suka seafood Boleh pakai seafood Kemudian siapkan juga Cabai sesuai selera Daun bawang, daun kemangi Tomat Dua bawang putih Kemudian daun pandan satu lembar Kemudian ini adalah Bumbu wokunya Nanti akan bunda review ya Ini seperti apa rasanya Ini woku sauce dari Daily Meals Alasafsuna Bunda belinya dari Shopee Ini akunnya Kalau yang gak punya woku sauce Nanti akan bunda tampilkan daftar bumbunya Untuk membuat woku sauce ini Jangan khawatir Bisa buat di rumah juga Iris-iris Cabai Kemudian tomat Bawang putih Daun bawang Dan pandan Pandannya diiris-iris kecil ya Yuk kita mulai masak Siapkan wajan Kemudian Diberi minyak Minyaknya Satu sendok makan Kalau yang lagi ngurangi kalori minyak Satu sendok teh aja Atau setengah sendok teh Kalau yang No minyak-minyak club Ya boleh juga Gak usah pakai minyak Tumisnya Tapi wajannya Anti lengket ya Setelah minyaknya panas Kita tuangkan Dan woku sausnya Tiga sendok Sampai lima sendok makan Tumis Bumbu wakunya Sampai dengan harum Ini bawang putihnya Sudah bunda tumis ya Di tempat yang lain Kalau seharusnya sih Tumis bawang putih dulu Kalau sudah kecoklatan Bawang putihnya Nanti ditambahkan Saos wakunya Atau bumbu wakunya Ditumis Sampai dengan Bumbunya wangi Kemudian Tambahkan Irisan cabai merah Sesuai dengan selera ya Jumlah cabainya Bunda tadi pakai tiga Campurkan Dengan bumbu ini Sama tomatnya juga ya Kemudian Masukkan Ayamnya Campurkan Ayam dan Bumbunya Jika sudah tercampur Tambahkan air Kurang lebih Seperempat gelas Atau 50 ml Tambahkan daun pandan Yang sudah diiris-iris kecil Tunggu sampai Ayamnya lembut Atau matang Kalau misalkan Mau lebih cepat Matangnya Ditutup aja Kita tunggu Sampai Ayamnya matang ya Kalau Ayamnya belum matang Tapi airnya sudah surut Boleh ditambahkan lagi Airnya Tapi jangan terlalu banyak ya Seperempat gelas aja Atau 50 ml Jadi Kebumbu waku ini Khas dari Manado Yang dicampur Dengan protein Proteinnya bisa Ayam Atau Seafood Bunda coba dulu nih Udah Matang belum Ayamnya Kalau sudah Tunggu Bumbunya Meresap Semua ya Tambahkan Daun bawang Yang sudah diiris Kemudian Diaduk-aduk Lalu Daun kemangi Kalau yang suka Banget kemangi Boleh ditambahkan Lagi lebih banyak Karena enak Banget Pakai kemangi Kalau menurut Bunda Bumi Bunda tambahin lagi kemanginya Karena setelah diaduk-aduk Jadi kelihatan sedikit banget Padahal bunda suka banget sama kemangi Kita biarkan airnya meresap Ke ayam Jika bumbunya sudah meresap semua Matikan kompornya Kita sajikan ayam moku ini Dikasih kemangi diatasnya Biar lebih cantik Ini dia ayam moku kita Jadi rasanya itu mirip Dengan ayam rica-rica ya Tapi rempahnya lebih terasa Kalau ayam moku ini Kalau menurut bunda Kalau ayam rica kan cuma pedas aja ya Kalau ini terasa rempahnya Oh iya ini videonya belum selesai ya Masih ada rangkuman bumbu Dan cara membuat waku saus Bagi yang gak beli dari daily meals itu Ini rangkuman bahan dan bumbunya Jika kurang manis atau asin Bisa ditambahkan gula atau garam Sesuai dengan selera Habis ini masih ada Cara membuat waku saus Ini dia Bahan-bahan untuk membuat waku saus Atau nama lainnya Bumbu waku Cabai merah Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Kunyit Dikupas dulu Dibakar Jahe Kemiri Disangrai dulu Potong-potong semua Kemudian di blender Tambahkan gula Garam Rica Dan kaldu ayam Setelah itu Tumis Bumbu halus Yang sudah dicampurkan Bumbu ini Kemudian Ditambahkan dengan Daun jeruk Daun kunyit Dan serai Nah bumbu ini Bisa untuk 2-3 kali Bahkan 4 kali masak Tergantung banyak yang dipakai Nah cara membuat Bumbu waku ini Pernah dipraktekan oleh Chef Juna sendiri Di channelnya Chef William Gozali Boleh nonton langsung Di sana ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa minggu depan Minggu depan Bunda mau cerita Cerita apa? Kita tunggu ya Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan